Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin Insya Allah resonate Dan membantu kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share And don't skip it on channel aku Lucky Tarot MS Jangan percaya tarotnya 100% Karena tarot bukan Tuhan Jadi bijak dalam menonton tarot aku Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku Langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat situasi maskulin Tree of Pentacles The King of Cups The Queen of Cups Wow The Queen of Wands Nine of Wands Nine of Swords Nine of Wands Wow Kalau aku lihat nih Di antara kalian berdua ya Maskulin dan feminim ini Sama-sama stress Depression Terutama Maskulin takut banget Kalau feminimnya udah tahu Ya tentang tripartinya si Maskulin ya Si Dia takut banget Kalau feminim Mengambil keputusan cerai Atau benar-benar move on Diam Mami lagi kerja Diam Ya Jadi Maskulinnya ada rasa ketar-ketir loh Ya Karena feminim Mempelajari Gerak-geriknya Maskulin Secara action Dan juga secara spiritual Maskulin dihantui Rasa bersalah juga Dan Ya guys So Kalau aku lihat Energinya Maskulin Sangat ketakutan Ini feminim lagi mencari jalan Mencari waktu yang tepat Untuk bisa mengendingkan Drama ini ya Karena feminim udah gak Udah gak Apa ya Kalau dibilang tuh udah gak memberikan Kesempatan lagi Kepada maskulin Untuk memperbaiki Ya udah gak Karena aku lihat Feminim justru mempunyai Keputusan Untuk Belajar dari masa lalu Ya Dan ingin Membentengi dirinya Dari yang namanya Trauma Rasa takut Kecewa Kalau aku lihat Dari energinya Maskulin Memang lagi Mencari cara Untuk bisa Kembali lagi sama kamu Tapi saat ini Aku lihat Sebagian dari Maskulin Ada yang memadukasi Dulu ya Dengan orang baru Harapannya ya Diberikan keberuntungan Yang lebih baik Karma yang baik Dipikir seperti itu Tapi ternyata disini Melah feminim Yang bangkit Kalau dia Kalau dia lambat ini Untuk mendapatkan Karma baik Mendapatkan masa depan yang baik Ini lambat banget Justru kamu sekarang Ya Feminim Memutuskan Untuk bangkit Ya Dan memutuskan Jodoh Maksudnya Sementara ya Kita gak tahu Sampai kapan Namanya jodoh Kan di tangan Allah Tangan Tuhan Tapi kita Berusaha Sebisa mungkin Membatasi Sesuatu yang Tidak baik Buat kita Di suatu saat Nanti ya Pasti ada perubahan Entah dia menjadi Lebih burukah Atau lebih baik Kita gak tahu Itu haknya Allah Tapi disini Yang aku lihat Energinya Feminim ini Fokus untuk Membayar karma Fokus untuk Bangkit lagi Aku ngeliatnya Dan Aku ngeliatnya disini Maskulin memang Ada keinginan Untuk Komunikasi Sama kamu Menjelaskan Tapi lambat banget ya Karena disini Kamu udah gak terlalu Obsesi Ya Tentang cinta Dan kamu udah Gak terlalu Udah gak terlalu Baik-baik aja Tentang cinta Jadi kayak pengen Benahin diri sih Kalau aku lihat Tentang pasangan Kamu udah gak terlalu Welcome banget gitu Ini yang membuat Maskulin Depression ya Karena Ya Feminim tuh Sudah belajar banyak Dari nol Malah Ya Tentang masa lalu Dan Ya sudah Waktunya harus bangkit Maskulin Maskulin Ya Makanya Makanya Karena fisik Karena fisik Dan juga Kestabilan hidup Disini membuat Feminim Udah gak Obsesi Udah gak Optimis juga Pesimis Malah Ya Malah Bosi Ya Untuk memulai Kehidupan baru Dengan maskulin Kenapa Ya Karena Feminim Sudah banyak Belajar Untuk memulai Karma baru Ya Dalam hidupnya Selamat menikmati Kamu sudah berkomitmen ya Untuk move on Sudah berkomitmen untuk sukseskan karir kamu Terutama bisnis kamu ya Walaupun setiap malam kamu dihantui tentang Kisah masa lalu yang tidak menyenangkan Terutama masa depan ya dengan pasangan kamu Look at this guys Komitmen untuk move on Walaupun harus memakan waktu ya Karena sebagian feminim ada yang mau menikah Wow Feminim you just want to think about yourself You wanna learn Ya banyak hal yang kamu pelajari Dari permasalahan kamu dan maskulin Ini membuat kamu belajar Ya tentang bahagiakan keluarga Dengan hasil kerjamu sendiri Dan juga Spiritualnya kamu Kamu ingin move on ini Ada kesuksesan akan kamu raih Asalkan kamu selalu mengoreksi diri ya Jangan lupa Mengoreksi diri Ya walaupun kamu sudah Sukses nantinya gitu Tetap harus Musabah sendiri lagi gitu Jangan berhenti untuk healing Karena maskulin itu ingin kembali Tapi feminim itu ada rasa trauma Rasa takut Ketika union lagi Pasti ada perselingkuhan lagi Dan Kestabilan hidupnya ini akan terbagi lagi Dengan orang lain Ini membuat kamu Akhirnya memutuskan Ingin bayar karma kamu sendiri Ya Ingin sukses Meraih Keberuntungan kamu sendiri Ya Aku ngeliatnya Dan Maskulin disini juga Semakin cinta sih Sebenarnya ngeliat kamu berubah gitu ya Karena kamu sudah makin maju Berani mengambil langkah Sedangkan maskulin ini lambat banget Untuk memperbaiki langkahnya dia Sampai kamu ya Sudah ada Sudah tidak ada kesempatan lagi lah Untuk kembali ke dia Kenapa? Karena salah satunya Poinnya Peminim disini sudah ada yang Membuka lembaran baru Dengan pasangan baru Jadi Coba untuk membentengi Ya membentengi Energinya feminim terhadap maskulin Ingin bangkit Dalam spiritualnya Feminim sendiri Dan maskulin itu Membutuhkan energi kamu sih Karena kamu orangnya Kalau sudah fokus Satu Pasti Komitmen Ini yang dia suka Dari kamu Sedangkan dia tidak Dia hanya bicara Ya komitmen Tapi Dia mengingkari Ya dia mengingkari Sudah diberikan Suatu pelajaran Ya Dalam kehidupan dia Dari adanya emosional Yang dia Berikan ke kamu Tapi dia selalu Mempermainkan Tentang cinta Dia optimis Mendapatkan cinta baru Iya Tapi hanya Permainannya Childish Memainkan Ketulusan cinta Seseorang Sebagian dari Feminim Sudah memikirkan Untuk berkomitmen Atau Menghadapi Kesuksesan hidup Walaupun Perjuangannya ini Tidak sedikit Tapi ada Kesuksesan Yang akan diraih Oleh Feminim Ya Terutama Bisnis Hati-hati juga Jangan ada Perselingkuhannya Di dalam bisnis Karena aku lihat Di sini Kamu ada rasa Trauma juga Kerjasama Dengan orang lain Tapi dia Menghianati kamu Pada akhirnya Yaudah lah Gue Bangkit sendiri Pelajari Karma gue sendiri Ya Dan Fokus dalam Awakening Spiritualnya Ya Oleh Feminim Sedangkan Masculin di sini Dia memantau Kamu Ya Memantau Kamu Dan dia Ngebayangin Kamu secara Fisik Ditambah lagi Kamu sudah Stable lah Intinya gitu ya Dan Dan Di sini Maskulin Lambat banget Untuk bisa Kembali ke kamu Ya Karena dia terlalu Lelet Sehingga Kamunya sudah Tidak ada Obsesi Untuk kembali Ke dia Aku akan Lihat dengan Ninosuitnya Kenapa kamu Bosi Kenapa kamu Kamu sudah Tidak optimis Terhadap Maskulin ya Untuk Rujuk gitu ya Karena kamu Capek Dihianati terus Dan Memberikan harapan Tapi kamu Tidak diberikan Harapan yang Pasti Kamu berharap Dia baik Kamu berharap Dia Normal lagi Gitu ya Tapi ternyata Selalu dikhianati Ini yang membuat Kamu Membentengi Diri kamu Pada akhirnya Belajar Menghadapi Kebangkitan Spiritual Dengan dirimu Sendiri Ya Feminim Sudah merasa Hampak Dan mengendingkan Drama ini Terutama Komunikasi Kenapa Ya karena Inilah cara Adil Buat Mengendingkan Drama ini Ya Dan Kamu fokus Fokus dengan Karmamu Kamu fokus Dalam pembayaran Dosa-dosamu Kamu fokus Menjalani Karma kamu Kita lihat Lagi Clarify Please Dari Bentar Oke Kita lihat The Queen of Ones Kenapa Oh my god Kenapa kamu Jadi bos Dan obsesi Tidak obsesi Sama dia Menjadi Pesimis Dan sensitif Ya Karena Rasa Bahagiamu Dengan dia Sudah mati Kalau dibilang Mati Rasa Sudah Bahkan Sebagian dari Feminim Sudah siap Untuk bercerai Sudah siap Kalau ini adalah Jalan satu-satunya Terbaik Oke Aku akan Lihat dengan Two of Ones Dua pilihan Maskulin Hanya Mengejar Fisik Buat Kesenangan Dia Semata Pada Akhirnya Dia berikan Banyak Pilihan Terus Tapi Tidak Untuk Kebahagiaan Yang Sebenarnya Bisa Kembali Ke Kamu Bisa Tapi Lambat Energinya Dan Kamunya Udah Mati Rasa Udah Mengambil Keputusan Sendiri Yaitu Belajar Dari Masa Lalu Dari Trip Party Ini Sehingga Kamu Fokus Benahin Karma Kamu Sendiri Oke Kita Lihat Lagi Dari Page Of Wakan Ah Feeling Gue Udah Gak Salah Ini Oke Alright Karena Dia Lambat Kenapa Karena Dia Dengan Orang Barunya Ini Masih Bermain Di Dalam Hubungan Toksik Bahkan Juga Dengan Ilmu Hitam Pelet Guna Guna Ini Pintu Besar Dalam Perjalanan Negatif Dia Besar Banget Ini Karena Maskulin Itu Ngejarnya Harta Duniawi Ya Kalau Harta Buat Sedekah Tidak Apa Ya Karena Itu Buat Surga Buat Akherat Tapi Kalau Harta Buat Kesenangan Pribadi Ya Kan Duniawi Yang Dicari Dia Ngejar Ini Kebebasan Sama Materi Besar Dan Ya Petualangan Ini Ini Bisa Kena Ilmu Pelet Atau Gossip Fitnahan Tentang Kamu Katanya Kamu Adaran Ketiga Blablabla Padahal Kamu Disini Fokus Dalam Bisnis Kamu Malah Depression Kalau Memulai Kehidupan Baru Takut Dikianati Lagi Sebenarnya Kita Lihat Ini Karmanya To Build The Fortune Dia Pengen Lepas Dari Yang Namanya Karma Buruk Tapi Sulit Bapet Karena Tanggung Job Besar Yang Harus Dia Bawa Dia Terikat Ini 88 Dia Terikat Dalam Perjanjian Iblis Kita Lihat The The Judgment Oh Ya Mas Gulin Takut Tentang Kehancuran Terutama Karir Dan Image Dia Ketika Femini Memutuskan Benahin Diri Ngeri Banget Dia Takut Tapi Dia Coba Untuk Terlihat Cool Makanya Dia Ada Keinginan Untuk Memperbaiki Lagi Sama Kamu Tapi Disininya Kamu Sudah Fokus Fokus Dalam Bendahin Spiritualnya Kamu Karma Kamu Lihat Feminim Mencoba Fokuskan Dalam Menggali Spiritual Ketenangan Yaitu Dengan Cara Belajar Spiritual Diawali Dengan Kejujuran Ini Yang Membuat Maskulin Depression Kamu Sudah Fokus Dengan Itu Yang Dia Takutkan Adalah Langkahnya Ini Malah Menuju Kedalam Kehancuran Ya Pastinya Akan Hancur Karena Niatnya Dia Udah Nggak Baik Caranya Udah Nggak Baik Apalagi Dia Mendengar Kata-kata Orang Fitnahannya Tentang Kamu Kita Lihat Dengan Orangnya Receiving What you Need Progression And Arriving Addiction Dragonfly And The Ponik Be Lighthearted And Finding Out Things Coming To Light Adoption Change And Heal New Face Rick and Lee Renew Transformation And Growth Change Mind Talking Endurance Confersing More Awaiting Message Dia Nunggu Dia Nunggu Dia Nunggu Komunikasi Dengan Kamu Ada Keinginan Dia Untuk Move Move On Ingin Merubah Diri Ingin Sembuh Tapi Semuanya Kan Butuh Waktu Dia Merubah Ketergantungannya Dia Terutama Obsessive Controlling Possessive Ya Dan Dan Cara Cara Dia Pindah Pindah Untuk Mencari Kesenangan Semata Ini Butuh Waktu Ya Ibarat Kalau Kupu-kupu Kan Tidak Langsung Jadi Kupu-kupu Pastinya Jadi Kepompong Ya Nah Disini Dia harus Merubah Cara Pola Pikirnya Dia Cara Hidupnya Dan Cara Komunikasinya Dia Dia Menunggu Kabar Ya Ya Semuanya Menunggu Jadinya Dia Menunggu Bisa Komunikasi Dengan Kamu Tapi Saat Ini kan Dia Komunikasinya Dengan Orang-orang Yang Selalu Bermain Seperti Dia Mempermainkan Ya Sebuah Kestabilan Hidup Kebahagiaan Pada Akhirnya Dia Bertemu Dengan Seseorang Yang Mempermainkan Tentang Ketulisan Cinta Ya Jadi Apa yang Dia Lakukan Ya Sekarang Dia Berhadapan Dengan Hal Yang Sama Sedangkan Feminim Sudah sibuk Pembendahan Diri Sendiri Ya Aku Ngeliatnya So Kerap Ini bisa Resonit Dan membantu Kita Semua Jangan Lupa Subcribe Like Comment And Share And Skip Ikal An Channel Aku Laki Terat Mas And Take care of you guys To I fort arbitrarily I 65 ubs